Halo Sobat Ngopi, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan tetap sehat walafiat. Sudah siap dengan kelanjutan cerita si Wiro yang baru saja meninggalkan kediaman tua gila. Soklah tanpa basa-basi lagi kita lanjutkan ceritanya. Di sebuah pasar yang ramai, terlihat banyak sekali orang berkerumun untuk menyaksikan sebuah atraksi silat. Atraksi ini dilakukan oleh seorang pria setengah bayar yang bernama Pagar Alam, bersama dengan anak perempuannya bernama Mayang, yang telah menginjak remaja dan berparas cantik. Pertunjukan diawali dengan mempertontonkan gerakan-gerakan silat yang cukup lihai. Kemudian atraksi dilanjutkan dengan permainan debus, yaitu di mana tubuh seseorang ditebas menggunakan golok yang tajam, namun tubuh itu tidak terluka sedikitpun karena ilmu kebal yang dimilikinya. Berlanjut ke pertunjukan yang terakhir, yaitu di mana Pagar Alam menceburkan tubuhnya ke dalam sebuah kuali berisi air panas. Pada awalnya adegan ini berjalan dengan mulus, namun beberapa saat kemudian Pagar Alam tiba-tiba melompat dari kuali tersebut dengan kondisi kedua kakinya yang melepuh. Jelas hal ini membuktikan bahwa adanya campur tangan dari pihak lain, yang telah dengan sengaja memusnahkan ilmu kebal yang dimiliki Pagar Alam. Anak gadis Pagar Alam segera memburu ayahnya dan berusaha mengobatinya. Ia pun berteriak kepada para penonton yang hadir, siapakah di antara mereka yang dengan tega telah mencelakai ayahnya. Namun tak ada satupun dari kalangan penonton yang bersuara. Tak lama kemudian gadis ini kembali berkata, siapapun orangnya, ia tidak takut dan akan mengadu jiwa dengan orang tersebut. Pagar Alam yang tengah merintih kesakitan, seketika matanya melotot pada seorang laki-laki kekar yang duduk di atas kuda. Ia pun berteriak pasti ini adalah ulah dari orang yang bernama Gempar Bumi. Orang yang dipanggil dengan nama Gempar Bumi ini, seketika melompat dari kudanya dengan gerakan yang sangat ringan. Ia pun tertawa dan berkata, bahwa ia sudah memberikan peringatan sebelumnya agar Pagar Alam tidak lagi melakukan pertunjukan di tempat itu. Terlebih lagi rombongan Pagar Alam ini tidak mau membayar pajak yang telah ditentukan oleh Datuk Penguasa Negeri ini. Pagar Alam berteriak marah dan berkata, tak usah Gempar Bumi membuat alasan yang dibuat-buat. Semua ini pasti disebabkan karena Pagar Alam telah menolak lamaran Gempar Bumi atas putrinya. Gempar Bumi tersenyum sinis dan mengatakan siapapun yang tidak mematuhi perintah sang Datuk pasti celaka. Mayang yang sudah tidak bisa menahan lagi kesabarannya segera meraih golok panjang dan melompat menyerang. Suasana seketika menjadi kacau, golok di tangan Mayang berkelebat dengan sangat cepat ke arah tubuh lawannya. Gempar Bumi yang sebelumnya sempat meremehkan kemampuan Mayang, seketika menjadi terkejut. Ia tidak menyangka permainan silat Mayang ternyata lebih hebat satu atau dua tingkat dari ayahnya. Semakin lama gempuran Mayang menjadi semakin edan. Setelah merasa terdesak, Gempar Bumi akhirnya mengeluarkan jurus-jurusnya yang lihai. Tubuhnya seketika berkelebat dengan sangat cepat, dan secara tiba-tiba satu tangan telah menghantam lengan Mayang hingga goloknya terlepas. Tidak hanya sampai di situ, ketika tangan lain bergerak, maka saat itu juga Mayang telah kaku terkena totokan lawan. Melihat Mayang yang telah dilumpuhkan, Pagar Alam hanya bisa berteriak marah, karena ia tidak mampu bergerak akibat luka di kakinya. Tapi sesaat kemudian satu sosok kecil secara tiba-tiba berhasil memukul punggung Gempar Bumi sewaktu ia akan meraih tubuh Mayang. Sosok kecil ini ternyata adik laki-laki Mayang. Gerakannya cukup lincah dan dengan sangat cepat bocah ini mengambil golok milik Mayang. Dengan golok ini si bocah berusaha untuk menyerang. Namun hanya dengan kibasan tangan dari Gempar Bumi, bocah ini akhirnya terpental dengan bibir yang berdarah. Melihat anak kecilnya terluka, Pagar Alam segera meraih sebuah keris dan melemparkannya ke arah Gempar Bumi. Sesaat lagi keris itu akan menancap di tenggorokan Gempar Bumi, dua buah jari kekar berhasil menjepit keris tersebut dan melemparkannya ke arah peti tepat di samping Pagar Alam. Gempar Bumi berkata jika bukan karena ia menyukai anaknya, pasti keris itu akan menancap di tenggorokan Pagar Alam. Setelah berkata seperti itu, Gempar Bumi kembali mendekati Mayang. Sesaat lagi tangannya yang kekar akan menyentuh tubuh indah itu, tiba-tiba satu buah benda kecil melesat dengan kecepatan yang tak terlihat dan tepat mengenai lengannya. Seketika tangannya bergetar dan terasa mati rasa, namun tidak ada satu orang pun yang menyadari kejadian ini selain dirinya. Gempar Bumi melihat kesekeliling untuk mencari si pelaku, namun ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ketika matanya melihat ke bawah, ia melihat satu butir kerikil sebesar jagung tergeletak di sana. Dengan benda sekecil itu namun bisa membuat tangannya seakan lumpuh, ia menyadari bahwa ada seseorang berkepandaian tinggi tengah ikut campur. Tanpa pikir panjang lagi gempar Bumi segera menyambar tubuh Mayang dan secepat kilat membawa gadis itu ke atas kuda. Segera tangannya menepuk pinggul kuda agar segera berlari. Namun apa yang terjadi di luar dugaannya? Kuda ini bukannya berlari melainkan hanya diam tak bergerak seperti patung. Melihat keanehan ini, matanya yang tajam dapat melihat beberapa butir batu kerikil berada tepat di bawah kaki kuda. Nyatalah bahwa kuda itu telah ditotok menggunakan batu kecil tersebut. Dan pastilah orang yang melakukannya memiliki kemampuan yang sangat lihai. Sadar dengan keadaan ini, dengan terpaksa ia menurunkan tubuh Mayang dari pundaknya. Kemudian tangannya dengan cepat melepaskan totokan dari kaki-kaki kuda. Ia pun berkata kepada pagar alam, bahwa dirinya akan mendatangi kediaman pagar alam di masa depan, karena ia mendapat kabar bahwa pagar alam akan mendirikan sebuah perguruan. Dan pada saat itulah ia akan datang dan mengambil anaknya sekaligus menghancurkan perguruan yang hendak didirikannya. Setelah berkata seperti itu, gempar bumi segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu semua mata yang memandang merasa sedikit aneh dengan apa yang dilakukan gempar bumi. Hal ini karena tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah kepergian gempar bumi, pagar alam bersama rombongannya akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Di kejauhan terlihat kereta kuda tengah melintas di tempat yang sepi. Mereka adalah rombongan pagar alam yang telah meninggalkan pasar tempat mereka sebelumnya melakukan pertunjukan. Sebelum akhirnya pertunjukan mereka dikacaukan oleh gempar bumi. Di saat pagar alam tengah mengobrol dengan mayang mengenai kejadian sebelumnya, tiba-tiba mereka menghentikan percakapan mereka. Di hadapan mereka muncul sesosok penunggang kuda berpakaian hitam, dengan gambar kepala harimau berwarna kuning di bagian dadanya. Kedatangan orang ini membuat semua orang menjadi terkejut. Karena orang ini bukan lain adalah gempar bumi. Sambil tertawa orang ini berkata, bahwa hari ini ia harus mendapatkan anak gadis pagar alam bagaimanapun caranya. Meskipun tahu mereka tidak akan bisa menang jika melawan gempar bumi, namun untuk menyerah begitu saja sangatlah tidak mungkin. Dengan segala kemampuan yang mereka miliki, akhirnya pertarungan pun kembali terjadi. Pagar alam yang kakinya masih cedera, hanya bisa menyerang dari atas kereta menggunakan tombak panjang. Sementara itu mayang menyerang membabi buta dengan menggunakan golok miliknya yang dibantu oleh kusir kereta. Adik laki-laki mayang juga tidak mau ketinggalan, ia sama sekali tidak merasa takut terhadap orang ini dan ikut menyerang. Namun semua serangan ini hanyalah sia-sia belaka. Hanya beberapa kejapan mata saja, kusir kereta tersungkur dengan tulang rusuk yang patah, sementara adik laki-laki mayang terpental beberapa tombak sebelum akhirnya jatuh pingsan. Sedangkan pagar alam yang kakinya sedang terluka hanya bisa berteriak-teriak dari atas kereta kuda. Pertempuran pun kini hanya menyisakan mayang yang tengah menggempur gempar bumi abis-habisan. Sambil tertawa-tawa, gempar bumi mempermainkan mayang dengan kurang ajar. Hingga pada akhirnya satu suara keras memerintahkan mereka untuk berhenti bertarung. Kedua orang ini pun segera mundur setelah mendengar teriakan ini. Sontak semua mata memandang pada satu sosok pria gondrong berpakaian putih bertampang culun seperti orang tolol. Orang ini ternyata Wiro Sableng. Wiro yang tengah dalam perjalanan, sebelumnya sempat melihat kehebohan di pasar. Setelah memberikan bantuan kecil secara sembunyi-sembunyi, ia pun melanjutkan kembali perjalanannya. Tanpa disengaja, di tempat itu ia kembali bertemu dengan rombongan pagar alam yang disergap oleh gempar bumi hingga terjadi pertarungan di antara mereka. Gempar bumi berteriak marah dan berkata, rupanya ada kucing dapur yang mau ikut campur, sepertinya kucing dapur ini sudah ingin cepat-cepat mampus. Sementara pemuda gondrong di hadapannya hanya cengar-cengir lalu berkata, bahwa mereka lah yang lebih cocok disebut kucing dapur, karena sangat mirip dengan gambar yang ada di pakaian mereka. Mendengar ejekan ini seketika membuat gempar bumi menjadi marah. Tanpa banyak bacot lagi ia segera menyerang dalam jurus. Palu sakti memukul genta, ia yakin jurus ini pasti akan bisa memecahkan kepala si pemuda. Tapi nyatanya serangan ini dengan sangat mudah dapat dihindari si pemuda, dan bukan itu saja ia bahkan mampu memberikan serangan balasan. Karena keduanya sama-sama ingin menjajal kemampuan tenaga dalam lawan, akhirnya bentrokan pun terjadi. Dan hasilnya sungguh diluar dugaan semua orang. Gempar bumi terdorong mundur hingga beberapa langkah, sementara pemuda culun yang mereka anggap rada-rada sinting hanya bergeser sedikit. Menyadari tenaga lawan jauh lebih tinggi darinya, gempar bumi segera keluarkan jurus andalannya yaitu ilmu silat harimau. Kedua kakinya membuat kuda-kuda yang kokoh sementara tubuhnya sedikit menunduk, sedang kedua tangannya terbuka memperlihatkan kuku-kukunya yang tajam. Suaranya menggeram laksana seekor harimau yang mau menerkam mangsa. Seketika tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan yang mengejutkan. Wiro sambut serangan ini dengan menghantamkan kedua tangannya dalam jurus segulung ombak menerpakarang. Serangan ini menimbulkan sambaran angin laksana topan prahara. Melihat serangan balasan dari lawannya, tiba-tiba gerakan gempar bumi seketika berubah. Tubuhnya yang sebelumnya hendak menyerang dari depan, tiba-tiba mencelat ke udara dalam jurus harimau sakti melompati gunung menukik ngarai. Kedua kakinya menendang mengarah ke arah dada dan perut lawan. Namun serangan ini hanyalah tipuan belaka. Karena ketika lawan menghindar, maka serangan yang sebenarnya adalah yang dilancarkan dari kedua tangannya yang mengarah kepala lawan. Wiro menghindari serangan lawan dengan merundukan tubuhnya dan kirimkan serangan kunyuk melempar buah. Serangan ini dengan cepat dihindari oleh gempar bumi dengan memutar tubuhnya ke samping. Tendangannya seketika meluncur deras ke arah dada lawan. Dan disusul oleh sepasang cakar yang memancarkan cahaya hitam. Wiro dengan cepat berkelit dan dorongkan dua telapak tangannya dalam jurus benteng topan melanda samudera. Tiba-tiba angin dahsyat keluar dari telapak tangannya. Membuat tubuh gempar bumi seketika tertahan di udara. Dalam kondisi mengapung seperti itu, gempar bumi keruksaku pakaiannya dan melesatkan puluhan senjata rahasia berbentuk jarum yang sangat beracun. Maklum dengan serangan senjata rahasia lawan, Wiro segera pukulkan kedua tangannya dalam jurus dinding angin berhembus tindi menindih. Dua gelombang angin padat membentuk dinding memblokir semua senjata rahasia itu hingga bermentalan. Bahkan sebagian ada yang menyerang tuannya sendiri. Sambil mengibaskan jubah hitamnya, gempar bumi melompat dan mendarat di tanah. Ia pun berkata siapakan pemuda gagah ini, di antara mereka tidak ada perselisihan dan berharap si pemuda tidak ikut campur urusan mereka. Wiro tertawa dingin dan menjelaskan siapa saja yang melakukan kejahatan di hadapannya, maka pasti akan berurusan dengannya. Kecuali jika ia mau segera pergi. Gempar bumi menggertakkan giginya dan berkata, sebagai seorang perantau, sangat disayangkan jika ia harus mati muda di negeri orang. Ketika berbicara gempar bumi mengeluarkan sebilah keris berlekuk 12 dan berwarna hitam legam. Keris ini bernama keris si penyingkir jiwa. Konon telah 82 jiwa mati oleh keris tersebut. Dengan keris ini maka si pemuda akan menjadi korban selanjutnya. Tanpa banyak bacot lagi, gempar bumi segera menyerang dengan sangat ganas. Wiro yang hanya bertangan kosong, untuk beberapa saat menjadi terdesak. Ia tidak menyangka, bahwa keris mustika di tangan lawan mampu membuat pergerakannya menjadi lamban. Ini disebabkan oleh aura keris tersebut yang mengandung hawa dingin yang dapat membekukan darah. Seketika itu Wiro merobah jurus-jurusnya dan menambah kecepatan serta melipat gandakan tenaga dalamnya. Sementara itu siulan-siulan tak menentu dari mulut Wiro, membuat gempar bumi sedikit linglung. Keadaan pun kini perlahan mulai berbalik dan gempar bumi semakin lama menjadi terdesak hebat. Tapi pengalaman bertempur gempar bumi juga cukup tinggi, setelah ia tutup indera pendengarannya dan pada saat itu juga pengaruh dari siulan lawan mulai mengendur. Dengan mengandalkan dari kesaktian keris di tangannya, ia pun kembali mendesak Wiro dengan sangat hebat. Perubahan ini membuat Wiro seketika menjadi kembali terdesak, untuk beberapa saat ia berpikir apakah harus mengeluarkan senjata kapak saktinya untuk mengimbangi senjata lawan. Namun di sela-sela pemikirannya ini, terlintas wajah tua gila, ia berpikir mengapa ia tidak mencoba jurus baru yang didapatnya dari tua gila. Melihat lawannya sudah terdesak hebat, gempar bumi tertawa puas. Ia berpikir pasti dalam beberapa jurus ke depan lawannya itu pasti akan bisa dihabisi. Ia pun tersenyum sinis ketika satu sabetan yang segera disusul dengan tusukan ke arah dada lawan dalam kecepatan seperti kilat. Pagar alam yang melihat kejadian ini hanya bisa berteriak. Sementara mayang hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Mereka telah menaruh harapan besar terhadap pemuda ini sebagai tuan penolongnya. Namun melihat serangan ganas ini, hanya akan mengubur harapan mereka. Beberapa saat lagi keris itu akan menusuk dada Wiro Sableng. Tiba-tiba tubuh Wiro bergerak dengan cara yang aneh dan berhasil selamat dari serangan tersebut. Melihat gerakan aneh itu, gempar bumi sedikit kaget. Sambil menggertakkan giginya ia kembali menyerang dengan lebih ganas. Tapi lagi-lagi gerakan aneh yang seperti orang mabuk ini dengan mudah dapat menghindarkan serangannya. Dan bukan hanya itu bahkan mampu mendaratkan pukulan telak kedadanya. Ketika memperhatikan gerakan orang ini, yang kadang berjingkrak-jingkrak gak karuan, kadang seloyongan seperti orang mabuk. Gempar bumi segera bertanya, ada hubungan apakah antara si pemuda dengan tua gila. Namun Wiro tidak menjawabnya. Sambil menahan amarah di hatinya gempar bumi berkata, untuk hari ini ia akan melepaskan si pemuda. Tapi jika bertemu lagi lain waktu, jangan harap dirinya akan mengampuni si pemuda. Gempar bumi kemudian berkata pada pagar alam bahwa ia akan datang lagi tiga bulan mendatang. Karena ia telah mendengar bahwa pagar alam akan mendirikan sebuah perguruan. Pada saat itulah ia akan datang untuk membawa anaknya. Kemudian ia berpaling pada Wiro Sableng dan mengatakan, apa yang ia terima hari ini akan ia balas di kemudian hari bersama bunganya. Namun ia ingin tahu siapakah nama pemuda ini. Wiro hanya tersenyum dan berkata, jika ia ingin tahu siapa dirinya maka ia akan memberikan tanda pengenal. Secepat kilat tangan kanan Wiro bergerak mengirimkan pukulan jarak jauh, dan serangkum angin tajam menghantam dada gempar bumi. Karena tidak menyangka akan diserang secara mendadak, gempar bumi tidak sempat menghindar. Namun anehnya ia tidak merasakan apa-apa, ketika ia meraba bagian dadanya yang terkena pukulan lawan, seketika ia menjadi terkejut. Di dadanya saat itu muncul tiga deret angka yakni 2-1-2. Ia tidak mengerti akan arti dari angka tersebut. Namun melihat kepandaian lawan saat menanamkan angka itu ke dadanya, seketika nyalinya langsung menciut. Tanpa pikir panjang lagi, akhirnya ia pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah kepergian gempar bumi, Mayang dan pagar alam segera menjura dan berterima kasih atas pertolongan si pemuda. Mereka pun menanyakan siapakah nama si pemuda dan dari mana asalnya. Wiro sambil senyum-senyum menjawab jika ia bernama Wiro dan berasal dari Pulau Jawa. Pagar alam menganggup pelan dan merasa kagum akan kehebatan ilmu silat si pemuda. Namun ia sedikit mengenali dengan permainan silat si pemuda yang terakhir. Jika tidak salah, jurus tersebut diciptakan oleh seorang sakti namun aneh bergelar tua gila. Tanpa ragu-ragu Wiro menceritakan kisah perjalanannya dari Pulau Jawa hingga sampai ke Pulau Andalas tersebut. Pagar alam berkata, Wiro sangat beruntung bisa mendapatkan kepandayan dari orang tua aneh itu. Wiro melirik bagian kaki pagar alam kemudian memberikan sebutir pil untuk mengobati lukanya. Pagar alam menerima pil tersebut dan tanpa ragu langsung menelannya. Setelah beberapa saat rasa sakit di kakinya perlahan-lahan mulai hilang. Ia pun bertanya apakah keperluan Wiro datang ke Pulau Andalas ini. Wiro berfikir sejenak lalu mengatakan bahwa dirinya tengah menuju suatu tempat yang bernama Tambun Tulang. Mendengar nama tersebut pagar alam langsung tersedak cilok yang tengah dikunyahnya. Ia pun berkata bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang paling menakutkan dari Pulau Andalas, karena banyak sekali gadis-gadis berkeliaran mencari mangsa, dan ditambah lagi janda-janda muda yang haus belayan kasih sayang. Jika Wiro masuk ke tempat itu, dikhawatirkan Wiro tidak akan bisa keluar dengan utuh. Mendengar ini Wiro hanya senyum-senyum sendiri, ia menjelaskan bahwa ia sedang mencari seseorang yang telah membunuh temannya. Pagar alam menghela nafas dalam dan kembali berkata, tak ada satu orang pun yang berani mendekati tempat itu. Tambun Tulang adalah daerah kekuasaan Datuk Sipatoka, seorang manusia yang dipenuhi dengan kekejaman luar biasa. Ia telah menebar kejahatan ketika ia masih sangat muda, bahkan sudah ratusan manusia tak berdosa yang menjadi korban kebiadabannya. Jasad mereka semua dikumpulkan hingga membentuk sebuah bukit putih dari timbunan tulang manusia. Dan manusia yang menjadi lawan Wiro sebelumnya, adalah tangan kanan dari Datuk Sipatoka. Dan selain orang itu, masih banyak anak buah sang Datuk yang sangat sakti dan kejam. Bahkan yang lebih mengerikan banyak sekali harimau yang merupakan peliharaan sang Datuk. Sudah ratusan orang dari rimba persilatan yang masuk ke tempat tersebut dengan maksud menumpas komplotan Datuk Sipatoka. Namun tak satupun dari mereka yang berhasil kembali hidup-hidup, Wiro sudah dapat mengukur akan kehebatan gempar bumi, dan Datuk Sipatoka bisa sepuluh kali lebih hebat dari itu. Kemungkinan besar Datuk Sipatoka lah yang Wiro cari, kini apakah Wiro yakin akan tetap meneruskan niatnya tersebut. Wiro hanya tersenyum sambil garuk-garuk selangkangannya. Sekali ia pergi, maka pantangan baginya untuk kembali. Pagar alam menghela nafas panjang dan hanya bisa mengagumi keberanian pemuda di hadapannya ini. Ia pun kemudian meminta Wiro agar bersedia ikut dengannya ke tempat kediamannya, karena ia memiliki beberapa hal yang mungkin bisa membantu Wiro untuk pergi ke tambun tulang. Setelah berpikir sejenak, Wiro setuju dan akhirnya pergi bersama rombongan tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa saat tinggal bersama rombongan pagar alam, Wiro kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika Wiro sampai di sebuah perkampungan di bawah bukit, ia melihat pemandangan yang membuat jiwanya terguncang. Di depan matanya saat ini ia melihat rumah-rumah yang hangus terbakar, selain itu banyak mayat bergelimpangan di mana-mana. Bukan hanya mayat binatang yang hangus terbakar, melainkan mayat-mayat manusia mulai dari yang dewasa bahkan anak-anak yang mati dalam pelukan ibu mereka. Kondisi mereka sangat mengenaskan dengan sebagian dari mereka mati karena luka sabetan atau tusukan senjata tajam. Wiro berpikir siapakah pelaku dari kekejaman ini. Melihat kejadian tersebut, Wiro teringat dengan keganasan Dewi Siluman di Pulau Madura. Namun kekejaman yang ia lihat saat ini, jauh melampaui dari kekejaman Dewi Siluman. Ia berpikir apakah perbuatan ini dilakukan oleh komplotan Datuk Sipatoka ataukah ada pihak lain. Setelah melakukan beberapa penyelidikan hingga ke seluruh kampung itu, Wiro masih belum bisa mendapatkan petunjuk apapun. Akhirnya berdasarkan naluri kemanusiaannya, yang bisa ia lakukan saat itu adalah menggali beberapa lubang untuk menguburkan mayat-mayat manusia malang ini. Wiro melanjutkan perjalanannya sewaktu matahari tergelincir ke barat. Sewaktu ia beristri jahat di sebuah sungai, telinganya yang tajam mendengar banyak teriakan yang menyedihkan. Selain itu ia melihat langit yang berwarna kemerahan disertai kepulan asap tebal. Tanpa pikir panjang segera ia berkelebat secepat kilat ke arah tersebut. Begitu ia sampai di tempat itu, ia melihat beberapa orang berpakaian hitam tengah bertarung dengan beberapa penduduk. Sementara itu setengah lusin mayat telah bergelimpangan di tanah. Ternyata itu bukanlah kebakaran biasa, melainkan perampokan yang disertai kekejaman. Seketika saat itu juga darah pendekar muda ini terasa mendidih. Terlebih lagi ketika ia melihat seorang berpakaian hitam tengah menyeret seorang perempuan muda dari dalam rumah. Sambil berteriak marah, secepat kilat ia melesat dan melayangkan tinju ke arah pria berpakaian hitam tersebut. Karena serangan ini sangat mendadak, orang ini tak sempat berkelit dan akhirnya harus pasrah modar dengan kepala hancur. Setelah itu tubuhnya kembali melesat ke arah komplotan manusia berpakaian hitam yang tengah bertarung dengan penduduk. Dua orang seketika terpental dengan kepala rengkah dan perut jebol. Sementara lima orang lainnya yang terkejut dengan serangan dadakan ini, segera pulih dan saling memberi tanda untuk menyerbu. Pertempuran sengit pun terjadi. Wiro mengamuk seperti banteng terluka, tangan dan kakinya bergerak cepat mencari sasaran. Ditambah lagi pukulan-pukulan sakti yang mengandung gelombang angin dahsyat seperti badai, dengan kejam menyapu mereka semua. Membuat tubuh mereka melayang seperti daun kering dihempaskan angin. Ada yang pinggangnya patah karena menghantam pohon, ada yang muntah darah hingga akhirnya modar di tempat. Dua orang yang selamat segera ambil langkah seribu. Namun Wiro tidak mau memberi ampun, dua gelombang angin padat segera memburu mereka. Satu tersungkur ke tanah dengan nyawa lepas. Sementara satu lagi pukulan kunyuk melempar buah akan mengenai sasaran, tiba-tiba empat bayangan hitam segera menghadang. Keempat orang ini berpakaian hitam dan bertubuh kekar bertampang ganas dengan kumis melintang. Pada dada pakaian mereka tercetak gambar kepala harimau berwarna kuning. Gambar ini sama persis dengan yang dimiliki gempar bumi, hanya saja milik mereka gambarnya sedikit lebih kecil. Keempat orang ini mendengus dingin, dan ketika salah seorang mereka memberi perintah, maka serempak keempatnya memburu Wiro dari empat jurusan. Wiro menyadari bahwa kemampuan orang-orang ini mungkin setingkat dengan gempar bumi, maka dari itu ia bersikap hati-hati dan sama sekali tidak bisa meremehkannya. Akhirnya pertempuran hebat pun berkecamuk. Wiro dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh dan kecepatan yang dimilikinya, bergerak seperti bayang-bayang putih di antara kelebatan empat bayangan hitam. Karena pernah bertempur dengan gempar bumi sebelumnya, Wiro bisa sedikit membaca pergerakan lawan. Dengan memanfaatkan pengalaman tersebut akhirnya Wiro dapat mendesak mereka, hingga satu kesempatan berhasil ia manfaatkan. Satu tendangannya berhasil merubuhkan seorang pengeroyok dengan tulang iga yang patah. Orang ini tersungkur di tanah dan seketika tak berkutik lagi. Melihat seseorang di antara mereka telah mati, maka seorang lainnya segera memberi tanda. Wiro yang menyangka mereka akan melarikan diri, segera menyiapkan beberapa pukulan sakti yang siap untuk dilepaskan. Tapi ternyata dugaannya meleset. Ketiga orang anak buah Datuk Sipatoka itu membuat gerakan-gerakan aneh, mereka melompat-lompat seperti kodok. Dalam keadaan tubuh melayang seperti itu, tiga larik sinar hitam meleset secara bersamaan ke arah Wiro Sableng. Sinar ini ternyata berasal dari tiga buah keris hitam di tangan mereka. Untuk menghindari semua serangan ini, Wiro menggunakan jurus yang didapatkannya dari tua gila. Dengan jurus orang gila melenggang ke awan, kedua tangannya dikembangkan ke atas dan ketika kakinya menekan tanah, maka seketika itu juga tubuhnya meleset tinggi ke udara. Kibasan dari kedua tangannya menyebarkan angin deras yang membuat semua serangan menjadi buyar. Hal ini bahkan membuat semua penyerangnya terpelanting seperti daun kering tertiup angin. Begitu sampai di tanah, Wiro segera siapkan pukulan kunyuk melempar buah yang disertai setengah bagian dari tenaga dalamnya. Salah seorang di antara mereka segera berseru kepada kawannya dan mengatakan, orang ini telah menggunakan jurus orang gila. Pastilah dia adalah murid dari tua gila. Pimpinan mereka mempunyai konflik dengan orang tua itu, jika mereka saat ini bisa menumpas muridnya maka mereka akan mendapatkan hadiah besar dari pimpinan. Serentak dengan perkataan ini, mereka semua menyerbu bersamaan. Namun seketika mereka menjadi terkejut, ketika ada angin keras menabrak tubuh mereka dengan sangat cepat. Dua orang di antara mereka masih sempat menghindar, namun salah seorang di antara mereka tak sempat menghindar, hingga akhirnya dadanya terkena pukulan tersebut. Seketika tubuhnya terpental jauh dengan dada yang hancur dan akhirnya diam tak berkutik lagi. Melihat hal ini keduanya menjadi merinding. Secepat kilat mereka melemparkan lusinan senjata rahasia. Tapi hanya dengan lambayan tangannya, Wiro berhasil memblokir serangan tersebut dan bahkan sebagian lagi menyerang pemiliknya sendiri. Seorang di antara mereka berhasil meloloskan diri, namun seorang lagi terpaksa harus modar tertembus senjata rahasianya sendiri. Orang yang selamat ini tanpa pikir panjang segera ambil langkah seribu. Namun baru beberapa langkah ia bergerak, lebih cepat lagi satu totokan telah melanda tubuhnya hingga membuat ia seketika mematung. Wiro menjambak rambut orang ini dengan kuat, ia berencana akan menggunakan orang ini sebagai penunjuk jalan ke sarang Datuk Sipatoka. Namun tiba-tiba satu suara wanita terdengar meminta tolong. Wiro masih sempat melihat bayangan hitam melesat dengan membawa seorang gadis. Dengan terpaksa orang ini ia lepaskan dan dibiarkan hidup, Wiro memerintahkannya untuk memberitahukan kepada Datuk Sipatoka bahwa dirinya akan segera datang. Jika ia bertanya tentang siapa dirinya, maka tunjukkan saja tanda pengenal ini. Dengan cepat Wiro menggurat angka 212 di kening orang ini. Dan di saat ia akan berkelebat untuk mengejar orang yang membawa anak gadis itu, satu teriakan nyaring memanggil namanya. Wiro berbalik dengan cepat dan ia menjadi terkejut, karena orang yang memanggilnya adalah pagar alam. Laki-laki ini berdiri terhuyung-huyung dengan sebatang pedang pendek menancap di dadanya. Wiro melompat dengan cepat dan membopong tubuh laki-laki itu. Darah membasahi pakaian hitam pagar alam dan menodai pakaian Wiro sendiri. Melihat kepada keadaannya, ia tahu nyawanya sudah tak mungkin tertolong lagi. Di sisa-sisa nafasnya yang lemah ia meminta tolong kepada Wiro agar menyelamatkan anaknya, karena mayang telah dilarikan oleh gempar bumi. Setelah perkataannya ini, seketika kepalanya pun terkulai dan nafasnya lepas. Wiro menghela nafas panjang dan tanpa menunggu lebih lama segera berkelebat ke jurusan manusia yang telah melarikan mayang. Hampir satu jam lamanya Wiro melakukan pengejaran. Tapi di tempat yang asing ini dan di tengah gelapnya malam, semua itu menjadi sia-sia. Bukan hanya ia tidak bisa menemukan orang yang dikejarnya, bahkan ia sendiri tak tahu berada di mana saat ini. Wiro hanya bisa memaki dirinya sendiri atas keadaan ini, terlebih lagi karena ia sangat mengkhawatirkan mengenai keselamatan mayang. Bukan tidak mungkin saat ini gempar bumi tengah melakukan kebejatan terhadap mayang untuk merusak kehormatan gadis itu. Sementara itu seorang berpakaian hitam dengan memanggul sesosok tubuh tengah berlari dengan sangat cepat. Orang ini bukan lain gempar bumi yang telah menculik mayang. Hanya sesekali orang ini berhenti untuk beristri jahat, menjelang tengah malam ia sampai di suatu tempat yang langsung mengarah ke sebuah pondok. Begitu ia sampai di depan pondok tersebut, seorang pria berpakaian hitam pun keluar dari dalam pondok. Orang ini ternyata salah seorang komplotan gempar bumi bernama Sati. Tanpa basa-basi gempar bumi memerintahkan Sati untuk pergi dari tempat itu, karena ia akan menggunakannya malam ini. Sati hanya bisa melirik pada sosok berparas cantik yang dibawa gempar bumi. Orang ini hanya bisa menelan air liurnya ketika melihat kecantikan dan kemolekan tubuh si gadis. Namun apa daya ia juga tidak berani jika harus melawan gempar bumi. Dengan rasa kesal akhirnya ia pun segera pergi dari pondok tersebut. Gempar bumi yang sudah tidak bisa lagi menahan nafsunya, langsung saja menurunkan tubuh mayang di lantai. Dengan nafas yang memburu, tangannya segera menotok jalan darah di leher mayang hingga akhirnya ia bisa kembali bicara. Mayang dengan suara memelas memohon agar gempar bumi tidak melakukan hal buruk kepadanya. Namun gempar bumi yang sudah dirasuki nafsu iblis mana mau peduli. Tangannya dengan liar menggerayangi setiap lekuk tubuh indah di hadapannya. Sementara itu, sati yang sudah diusir oleh gempar bumi sesaat menghentikan langkahnya. Pikirannya selalu tertuju pada gadis yang barusan dilihatnya dan ia merasa sangat tertarik. Ia berpikir mungkin gempar bumi mau berbaik hati berbagi tubuh indah itu dengannya. Tanpa pikir panjang ia pun segera berbalik ke tempat semula. Dari celah-celah dinding pondok, matanya yang tengah mengintip melihat pemandangan yang seketika membuat tubuhnya panas. Ia melihat gadis itu dalam keadaan polos dan sedang ditindi oleh tubuh gempar bumi. Bagaimanakah ceritanya sampai mayang bisa berada dalam cengkraman gempar bumi? Sebelumnya diceritakan bahwa gempar bumi akan mendatangi kediaman pagar alam tiga bulan mendatang, yaitu ketika mereka akan meresmikan berdirinya sebuah perguruan. Mengingat ancaman ini, pagar alam merasa membutuhkan seseorang yang bisa melindungi mereka dari serangan gempar bumi. Maka dari itu, pagar alam memutuskan untuk meminta bantuan pada guru mayang yang berada di Danau Maninjau bernama Inyek Nini. Dalam perjalanan inilah, mereka yang kebetulan tengah menginap di sebuah kampung, yang pada malam itu ternyata menjadi sasaran perampokan yang dipimpin gempar bumi. Hal inilah yang menyebabkan mayang berhasil diculik sementara pagar alam sendiri harus tewas dalam pertempuran saat itu. Gempar bumi yang sedang bersenang-senang seketika merasakan ada sesuatu, sekali tangannya bergerak maka dinding pondok hancur beserta satu sosok tubuh yang terlempar. Gempar bumi menggeram marah dan meneriakan, dasar sati manusia tidak tahu diri, berani-beraninya orang ini mengintip dirinya. Segera ia meraih pakaian dan mengenakannya. Seketika tubuhnya berkelebat hendak mengirimkan serangan ke arah sati. Tapi tiba-tiba satu sosok putih turun dari atas pondok. Di hadapannya saat ini berdiri seorang perempuan tua berpakaian putih. Tubuhnya sangat bongkok sedang di tangan kanannya menggenggam sebilah pedang perak. Begitu melihat orang yang baru datang, mayang segera berteriak menyebut nama gurunya. Sadarlah gempar bumi bahwa yang berdiri di hadapannya saat ini adalah guru mayang yang bernama Inyek Nini. Perempuan tua ini segera melemparkan sebuah mantel untuk menutupi tubuh mayang. Melihat kondisi mayang sedemikian rupa, ia sudah bisa menduga dengan apa yang telah terjadi atas diri muridnya ini. Ia pun menggembor marah dan matanya menatap tajam laksana bola api ke arah gempar bumi. Seketika raungan marah menggelegar dari temboloknya, dan kilauan cahaya dari pedang perak melesat menyambar tubuh gempar bumi seperti curahan hujan petir. Gempar bumi yang bisa mengukur kemampuan lawan tak mau berbuat ayal. Segera tubuhnya berkelebat dengan sangat cepat, sehingga hanya seperti bayangan hitam di antara gulungan kilatan-kilatan cahaya putih. Untuk beberapa saat gempar bumi terdesak hebat. Tapi dengan pengalaman bertempurnya yang cukup banyak, perlahan-lahan ia mulai bisa membaca kelemahan dari jurus lawannya. Hingga pada satu kesempatan, ia dengan sangat cepat melemparkan senjata rahasia jarum beracun. Melihat serangan senjata rahasia ini, Inyek Nini segera melompat mundur. Dikibaskannya pedang perak di tangannya dan membuat senjata rahasia terpental ke segala arah. Namun sangat disayangkan ada beberapa buah jarum yang lolos dan menancap di tubuhnya. Seketika itu juga tubuhnya bergetar hebat akibat reaksi racun yang amat jahat. Perempuan tua ini menyadari bahwa nyawanya dalam bahaya, jika dalam beberapa jam ia tidak mendapatkan penawarnya. Maka racun akan meresap di pembuluh darahnya dan dengan cepat akan menghancurkan jantungnya. Menyadari hal ini, ia pun terpaksa mengambil keputusan yang sulit. Ia memilih untuk mengadu jiwa dengan gempar bumi, jika memang ia harus mati hari ini, maka ia akan mati dengan membawa serta gempar bumi bersamanya. Inyek Nini segera melompat mundur untuk menyiapkan serangan pamungkasnya yang disertai kekuatan seluruh tenaga dalamnya. Melihat gerakan perempuan tua ini yang sedikit berubah, gempar bumi menyadari jika orang ini pasti akan mengeluarkan jurus terhebatnya. Segera ia pun melakukan hal yang sama, ia mengeluarkan jurus terhebatnya dari jurus silat harimau. Inyek Nini menyerang terlebih dahulu dengan tusukan pedangnya. Sementara gempar bumi menggempur dengan sepasang cakarnya yang tajam. Namun karena keganasan racun sudah meresap di pembuluh darahnya, gerakan Inyek Nini menjadi sedikit lamban. Di saat serangan pedangnya berkiblat, satu sambaran kuku yang tajam telah mendahului dan membuat tubuhnya seketika terpental. Mayang menjerit meneriakan nama gurunya ketika perempuan tua itu terhempas ke tanah dengan wajah yang hancur mengerikan. Gempar bumi tertawa terbahak-bahak dan dengan cepat segera meraih tubuh Mayang dan memanggulnya. Dia melirik ke arah Sati dan berniat membunuhnya, Sati yang ketakutan hanya bisa memohon ampun sambil bersujud. Gempar bumi akhirnya mau mengampuni jiwa Sati, tapi ia memerintahkan Sati untuk mencongkel satu matanya yang dipakai untuk mengintip. Karena tidak ada pilihan lain, Sati kemudian memilih mencongkel satu biji matanya daripada harus mati di tangan gempar bumi. Darah menyembur dari rongga matanya ketika biji mata itu dipaksa keluar. Raungan menyedihkan terdengar dari tembolok Sati. Sementara itu gempar bumi hanya tersenyum sinis. Baru saja ia akan melangkah pergi dengan membawa tubuh Mayang di pundaknya, tiba-tiba satu bentakan nyaring terdengar di tempat itu yang memerintahkannya untuk berhenti. Wajah gempar bumi seketika memucat ketika melihat sosok yang datang. Orang ini ternyata pemuda gondrong berpakaian putih yang bukan lain Wiro Sableng. Sadar dengan kehebatan orang ini, segera ia turunkan tubuh Mayang dan mencabut keris sakti miliknya. Sekilas saja melihat tubuh Mayang yang hanya berbalut mantel menutupi tubuhnya, Wiro dapat menduga apa yang telah terjadi dengan gadis ini. Bagaimanakah Wiro bisa sampai di tempat itu, hal ini karena sebuah keberuntungan. Setelah tidak berhasil menemukan orang yang dikejarnya, Wiro hanya bisa bertindak berdasarkan nalurinya saja. Di saat itulah Wiro mendengar teriakan-teriakan dari orang yang tengah bertarung. Tanpa pikir panjang ia pun segera melesat ke arah suara tersebut. Begitu sampai, ia melihat gempar bumi yang hendak pergi dengan memanggul tubuh Mayang.